Indra Safri mencoret 11 nama pemain Timnas Indonesia U22. Nama-nama ini dicoret karena dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia U22, yang diproyeksikan untuk SEA Games 2023, tampil kurang optimal. Uniknya, pemain-pemain yang dicoret ini sempat menjadi andalan Shin Taeyong, entah itu di Timnas Indonesia U19 maupun senior. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Pertama ada Komang Triarta, yang mengemas tiga caps bersama Bali United di Liga 1 2022 hingga 2023, merupakan back andalan Shin Taeyong saat Timnas Indonesia U19, menjalani tur di Kroasia pada medio Agustus hingga September 2020. Kedua Triarta Braif Fatari, sama seperti Komang, Triarta juga menjadi andalan Timnas Indonesia U19, saat menjalani pemusatan latihan di Kroasia. Tiap kali Braif Fatari mentah sebagai starter, Timnas Indonesia U19 hampir tak pernah kalah. Imbang tiga-tiga dengan Arab Saudi, menang 2-1, dan imbang 1-1 kontra Qatar. Satu-satunya kekalahan terjadi ketika Timnas Indonesia U19 tumbang 1-7 dari Kroasia. Nama terakhir ada Ramai Rumaki. Ex-pemain Persipura Jayapura ini menjadi andalan, saat Timnas Indonesia U23 melakoni babak kualifikasi Piala Asia U23 2022. Ia juga dimainkan saat Timnas Indonesia mentas di Piala FF 2020, termasuk mencetak gol cantik kontra Laos. Sayangnya setelah mencetak gol di Laga Uji Coba kontra Timor Leste pada Januari 2022, Ramai Rumaki mengalami cedera dan belum kunjung kembali ke performa terbaiknya. Terima kasih telah menonton!